Mohon di awal kita tidak usah berbahasa basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak termasuk yang terlibat pinjol or judol karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol pakai uang perusahaan bayarnya kemudian judol apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok operasi penting Pak kasih gebrakan dan ini saya kira program 100 hari kerja kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak langsung beri sanksi dan usulkan saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah undang-undang ITE undang-undang KUHP dan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme demikian pimpinan mudah-mudahan memang agak panjang tapi saya datang pertama karena dikasih terakhir mudah-mudahan sebagai penutup terima kasih Ibu Ketua yang selalu memberi kesempatan Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya itu soal wah Pak Mufti kita ini bukan hanya dilecehkan oleh Apple ada orang bangsa kita yang melecehkan kita sendiri Pak ya itu Fufufafa katanya mereka Pak nah mohon maaf Pak Menteri kan pernah di komdigi Pak ya kami ingin tanyakan Pak agar ini simbol bangsa ini tidak dilecehkan terus-terusan sama netizen kita Pak saya kan juga gak terima Pak ini orang simbol bangsa kita ini dilecehkan oleh netizen maka kami ingin tanya kepada Pak Menteri yang katanya Fufufafa itu sebenarnya bukan yang dituduhkan oleh netizen ini Pak nah maka sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara agar kegalauan rakyat ini bisa kemudian terus-terusan terjadi kami ingin diungkap di tempat ini sebenarnya yang Bapak sampaikan Fufufafa itu bukan si yang dituduhkan oleh netizen tadi sebenarnya siapa Pak agar ini biar segera selesai agar para pemimpin bangsa ini bisa fokus bekerja sesuai dengan tupoksinya Pak nah terus kemudian yang terakhir soal judul Pak soal judul masih terkait dengan tadi pinjol Pak yang saya sampaikan bahwa pinjol ini lingkaran setan dengan judul Pak yang ternyata setelah usut punya usut ternyata banyak sekali orang yang terjadat yang mereka bergerak di bisnis judul ini ternyata orang-orang terdekat Pak Budiari begitu Pak di Kementerian Komdigi di periode sebelumnya nah maka ini mohon diklarifikasi di tempat ini Pak karena Semen tahu bahwa judul ini dampaknya luar biasa Pak bukannya merusak hubungan berbangsa tapi bagaimana rakyat kita ini sekarang sudah kehilangan jiwa kemanusiaannya Pak orang yang terjadat judul ini Pak yang mereka bahkan membunuh istrinya kemudian menjual anaknya bunuh diri dan sebagainya nah maka harapan kami hal ini bisa diselesaikan untuk bagaimana mengklarifikasi itu yang kemudian kita bisa fokus untuk bagaimana komentar dan kooperasi ke depan bisa lebih baik saya tadi pagi saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bird mungkin teman-teman kominfo sudah tahu siapa Mr. Bird kenapa saya bilang sudah tahu karena Mr. Bird dipanggil kominfo tanggal 12 Agustus 2024 Mr. Bird disitu menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkom Info pada waktu itu itu bukan situs judi online tapi situs wordpress dan dipanggil disuruh membuktikan dan dibuktikan di kominfo bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang lalu dia juga menemukan problem serius di kominfo pada waktu itu dimana dia bisa membobol website kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat kominfo untuk melakukan apapun itu termasuk untuk memesan hotel untuk email ke siapapun jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki sampai hari ini belum diperbaiki nah ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius sekarang ini kominfo jadi kami berharap sekali bahwa ke depan kominfo bisa memperbaiki diri nah mungkin segitu dari saya ya Pak ya saya ingin tolong nanti Pak Dirjen Aptika jelaskan ke kami secara detail selamat menikmati